Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Milano dari SD Kandisius Wanangkiri, Kratika. Kali ini aku tidak akan bermain musik atau menyanyi, tapi kali ini aku menggambar pembangkit listrik tenaga air atau PRTA yang ada dalam materi pembelajaran kelas 3, tema 6, subtema 2. Lihat teman-teman, ini hasil gambarku. Gimana teman-teman menurut kalian hasil gambarku? Kiritkan dengan gambar PRTA yang aku ambil dari internet berikut ini. Aku akan mencoba menjelaskan cara kerja PRTA di mana kita bisa menggunakan listrik di rumah untuk berbagai keberluan. Listrik merupakan sumber energi yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaannya, kita tidak boleh borot. Kita harus menghemat energi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, aku akan menjelaskan cara kerja PRTA. Yang pertama, air yang mengalir dalam waduk atau bendungan akan menggerakkan turbin air atau kincir air. Yang kedua, turbin air akan memutar atau menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Yang ketiga, listrik dialirkan ke gadu-gadu listrik yang kemudian diubah oleh transformator menjadi listrik dengan tegangan sangat tinggi. Yang keempat, tegangan tinggi disalurkan lewat jalur transmisi lewat kabel. Yang kelima, tegangan tinggi akan diubah menjadi lebih rendah dengan gargul listrik. Yang terakhir, tegangan listrik yang lebih rendah disalurkan ke rumah-rumah sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Demikian teman-teman video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah ya teman-teman. Semoga virus corona segera berlalu dan kita bisa kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan teman-teman sekolah serta pak guru. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah! Sampai jumpa di video di lalu selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.